hai guys what's up youtube good morning kali ini kita akan memperbaiki tanaman singoniumku yang sudah merambak tinggi temen-temen ini dia oke aku akan memperbaikinya karena udah tinggi dan akan aku kasih seikat tali temen-temen ini dia oke guys ini dia singoniumku yang disini itu sudah cukup lama temen-temen kurang lebih ya satu tahun dan ini sudah mulai tinggi temen-temen oke lepetis aku akan tambahkan tali yang di atasnya temen-temen yang disini karena ya sudah mulai tinggi temen-temen kalau tidak dikasih tali yaitu singoniumnya itu bisa jatuh temen-temen dan ini sudah lama dan ini look at this talinya juga sudah kuat temen-temen dan akarnya sudah mencengkeram di bambu dan juga ada yang di tembok temen-temen ini oke dan akarnya itu sudah sampai bawah temen-temen dan panjang sekali jadi biarkan saja ini juga hampir menyentuh tanah temen-temen sebentar lagi juga sudah menyentuh tanah dan ini sudah tembus pot temen-temen ini juga oke sekarang kita langsung saja temen-temen oke temen-temen kita langsung saja mengikatkan singonium ke bambunya dan by the way itu tinggi sekali temen-temen jadi harus pakai kursi dan ini dia kita akan mengikat singonium ke bambu ini temen-temen agar nanti bisa lebih bagus lagi atau cantik ketika dipandang so sekarang kita langsung saja oke menggunakan ya tali biasa yang penting bisa mengikat temen-temen jadi sekarang kita langsung saja oke 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 Wow, itu sangat mudah. sangat mudah sekali teman-teman oke kita cukup satu tali saja oke teman-teman sekarang kita lihat ya ya jadi seperti ini wow this is wonderful lihat teman-teman sudah aku tali dan apa ya sudah melekat ke bambunya teman-teman dan cukup bagus daripada tadi dan rapi teman-teman ini dia wow this is wonderful I love it oke I love it tanaman hias singonium dikenal dengan dedaunya yang seperti panah atau aku menyebutnya ya seperti kupu-kupu teman-teman karena memang benar-benar apa ya seperti sedang terbang di mana bentuknya dapat berubah bergantung pada pertumbuhan dan perawatannya terdapat banyak spesies tanaman tropis ini tentang tanaman hias singonium singonium adalah jenis dari keluarga Arum Arasia yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan tanaman ini tumbuh terutama di hutan tropis dan subtropis singonium selalu hijau dapat tumbuh hingga 20 meter dan bentuk tunas panjang yang menyerap di atas tanah atau memanjat pohon kalau teman-teman lihat atau di sepanjang jalan terutama yang di dekat sungai-sungai pasti ada apa ya teman-teman tanaman singonium ini teman-teman jadi merayap di atas tanah itu juga dapat ditemukan di dekat sawah-sawah juga teman-teman ketika dirawat sebagai tanaman hias singonium dapat tumbuh hingga 2 meter panjangnya gedau nya berwarna hijau kemerahan putih atau bahkan beraneka warna tergantung variastasnya bentuk daun tanaman ini tergantung pada usia pucuk dan variastasnya pucuk pada tanaman dewasa membentuk daun dengan bentuk berbeda bisa berbentuk oval atau elips panah atau bahkan membelah atau menjorok ke dalam singonium podopilum adalah varitas tanaman hias yang paling umum dan juga dikenal sebagai tanaman mata panah sebagai tanaman hias singonium biasanya tidak berbunga seperti kas, keluarga arum singonium juga beracun sekarang tips perawatan tanaman hias singonium teman-teman singonium lebih menyukai lokasi yang terang tetapi tidak terkena sire matahari langsung penting juga untuk memilih lokasi berdasarkan warna daun sesuai varietes dan kebutuhan saya teman-teman varietes singonium dengan daun berwarna terang atau proporsi warna putih yang tinggi membutuhkan lebih banyak cahaya untuk dapat menciptakan energi melalui fotosintetis varietes hijau penuh memiliki lebih banyak klorofil sehingga dapat tumbuh subur di daerah yang kurang terang jaga suhu singonium antara 15 dan 20 derajat celcius jangan sampai di bawah 15 derajat celcius alat memanas apapun juga tidak ideal untuk singonium dalam kondisi tersebut pastikan untuk menjaga kelembaban yang cukup tinggi untuk tanaman hias ini bahkan pada suhu ideal semprot tanaman sekitar seminggu sekali dengan air bebas kapur untuk meningkatkan kelembaban dan memastikan pertumbuhan yang indah dan sehat oh iya teman-teman kalian tahu kalau apa ya seperti air hujan itu benar-benar sangat bermanfaat sekali untuk tanaman hias teman-teman dan apapun tanamannya karena menurutku apa ya kalau tanaman hias atau tanaman apapun kalau sudah langsung terkena air hujan enggak tahu kenapa bagus saja teman-teman dan apa ya langsung rimbun teman-teman kalau untuk pupuk disarankan menggunakan pupuk cair tanaman hijau yang sesuai dengan kebutuhan tanaman hias dan mengandung mikroorganisme untuk mendorong pertumbuhan akar tanaman hias singonim yang sehat pupuk dapat anda berikan setiap 3 minggu sekali dengan takaran sesuai petunjuk kemasan pupuk teman-teman kalian tahu teman-teman kalau kita apa ya meletakkan tanaman hias di dalam rumah itu ada manfaatnya loh teman-teman yang pertama meningkatkan kualitas udara di dalam rumah yang kedua mencegah stres saat di rumah karena merupakan bentuk terapi horticultural dan sudah dijadikan pengobatan non-medis untuk yang menderita kecemasan depresi dan kondisi mental lainnya terus yang ketiga meningkatkan produktivitas bekerja karena tanaman hias memberikan dorongan pada otak untuk lebih produktif kalau kita lihat di hotel-hotel kalau di apa ya seperti di kantor itu di dalamnya juga ada tanaman hias teman-teman dan bagus juga kok buat dekorasi apa ya ruangan jadi memberikan kesan yang benar-benar nyata teman-teman seperti di alam itu juga bagus terus ada juga teman-teman nomor 4 mengurangi paparan radiasi elektronik seperti lidah mertua itu juga bermanfaat sekali kalau diletakkan di dekat itu teman-teman di dekat apa ya yang penuh kabel teman-teman ada banyak sekali teman-teman spesies tanaman hias singonium varietas singonium berbeda dalam hal warna daunnya dan juga karakteristik pertumbuhannya yang pertama ada singonium podopilum atau albu varia gata yang kedua ada singonium podopilum arrow yang ketiga ada singonium podopilum pixi yang keempat ada singonium podopilum pink yang kelima ada singonium podopilum three love wonder terus ada juga teman-teman singonium wen lan li oke guys jadi aku akan sedikit cerita dimana aku mendapatkan singonium ku ini singonium ku ini aku dapatkan apa ya ketika petualangan di dalam hutan teman-teman ya apa ya disana itu banyak sekali singonium yang ada di atas tanah merambat hingga beberapa meter teman-teman tetapi aku mengambilnya hanya secukupnya saja karena biarkan ada di alam juga dan kemudian aku kembangkan dan sekarang sudah menjadi banyak sekali teman-teman mungkin lain waktu akan aku tunjukkan ketika apa ya aku petualangan di hutan mencari apa ya tanaman hias karena aku suka sekali teman-teman petualangan di hutan enak saja bisa melihat alam yang bagus teman-teman oke teman-teman buat yang baru saja menemukan channel ku please like subscribe and share teman-teman karena itu sudah cukup membantu dan agar aku juga semangat untuk membuat video jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya so see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati